Halo sahabat pohon saya, jumpa lagi dengan saya, Mada Suka di channel youtube, Suka-suka loboon saya sahabat. Nah hari ini sahabat, kita berkunjung lagi ke Pak Haji Pimpin ya, yang ada di Pedang Sambian sahabat. Yang mana kita tahu dan kita dengar ya, beliau mempunyai sebuah koleksi atau impunya banyak koleksi. Cuma salah satu koleksi kita mucap. Saya dengar ada yang berprestasi dan sangat disenang oleh Pak Haji. Porn yang mana itu? Seperti apa? Ikuti sahabat. Kita cek secara detail, kita bahas secara detail. Oke, kita cek langsung. Let's go. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hei sahabat pohon saya! Nah, harinya nyampe juga saya nih. Ini kolektornya di belakang saya nih. Senyum-senyum terus nih. Dapat untung banyak terus. Nah ini sahabat, kebetulan beliau ada. Ini sebuah pohonnya nih. Halo, salam sahabat Pajib. Salam sahabat. Pohon saya. Pajib Pimpin, kolektor top Bali. Nah, di ini merukakan beliau salah satu kolektor yang terbanyak punya pohon istimewa. Nah, salah satu ini saya penasaran. Beliau sempat bilang itu. Pohon saya banyak dapat piala itu. Yang mana yang saya bilang? Oke, kita bahas. Teman-teman penasaran kan? Tadi kita bahas sama beliau. Ya, Pak Haji ya? Pak Haji yang mana? Pohon Haji yang paling sayangin ya? Ini. Oh, ini? Yang namanya Arjuna. Wih, Arjuna, sahabat. Pohon Arjuna namanya. Kita bahas seperti mirip Arjuna nggak? Ya? Oh, ini nama Arjuna, Pak? Betul. Luar biasa, sahabat. Oke, sahabat bonsai. Kita tanya lebih mendalam ke Pak Haji ya. Seperti apa istimewanya pohon Arjuna ini sampai beliau apa ya? Senang sekali dengan koleksi ini. Di antara koleksinya beliau ini. Tapi sayangnya tetap sama ya? Sama. Sayangnya tetap sama ya? Sama saja nih. Sayangnya tetap sama. Sayang tetap sama ya? Kalau pelayanan sama, Pak Haji? Pelayanan sama. Oh, gitu. Yang benar nggak ya? Ya, cuma rasa sayang lebih. Tapi tetap lebih sayang sama ini karena zaman bonsai. Nah, kita, ya, sahabat ya. Ini salah satu pohon kesayangannya Pak Haji Pimpin. Yang merupakan yang diberi nama Arjuna. Ya. Mungkin Arjuna ini kita mau tanya sama Pak Haji. Apa style gayanya model Arjuna apa kalau saya lihat dari tampang secara terbuka ya? Lihat gini. Kenapa disebut dengan Arjuna? Kayaknya berpatokan dengan busurnya, sahabat. Benar Pak Haji? Kayak busur ini ya? Arjuna ya? Atau gimana? Saya pikir, ya, istilahnya Arjuna itu kan dengan kegantengannya. Nah, ini. Dengan kegantengannya, bawah panah? Bawah panah. Woi. Nah, ini keindahannya kan begitu kalau di pohon. Jadi, disamakan dengan ke Arjuna. Woi, sahabat. Memang kalau kita melihat sosokan seorang Arjuna, beliau kan ganteng keren. Gagah, perkasa, bawah panah. Nah, disini diibaratkan sama Pak Haji mengapresiasikan ke pohon. Itu saking sayangnya disebutlah Arjuna. Tapi setelah syat lusuk secara kasat mata, masuk, sahabat. Lumayan. Ini seperti sebuah busur yang dipegang oleh seorang Arjuna. Nah, kita lebih detail lagi, Pak Asin. Ini, Pak Haji, udah berapa tahun Pak Haji pelihara? Empat tahun lah, kurang lebih. Empat tahun ya? Iya. Empat tahun, sahabat, beliau pelihara ini. Nah, ini dalam prosesnya ini, Pak Haji. Pak Haji, kerjaan sendiri apa siapa nih? Bagaimana? Pak Haji yang ngerjain apa siapa nih? Oh, ada trenernya. Oh, ada trenernya? Ada. Tapi kan tangan tetap usil, kan? Ya, kadang-kadang ya gitu. Hanya untuk bersihin-bersihin aja. Untuk metik yang ada tumbuh yang tidak pada tempatnya. Itu harus kita buang. Oh, gitu. Ini saya tanya, Pak Haji. Arjuna ini kan sebuah pohon kesayangannya, Pak Haji. Dalam proses penangannya ini berarti empat tahun ya? Empat tahun ya. Sudah viktifin. Dari umur berapa sudah berprestasi ini, Pak Haji? Selama Pak Haji pegang. Sebetulnya ini awal kontes baru kemarin yang disihar aja. Oh, gitu. Ya, itu awal kontes. Cuman karena ya... Ya istilahnya belum... Belum berprestasi ini tidak begitu banyak. Tapi sudah kandung banyak yang suka sama pohon Arjuna ini. Jeren, ya? Jeren. Luar biasa, sahabat. Ini merupakan ceritanya, Pak Haji. Dan kita mengaksesikan diri dan di buklet sudah ada juga. Berarti merupakan pohon sudah berprestasi, sahabat. Yang dinamakan oleh Pak Haji Arjuna. Dan inilah sosok pohon yang disebut Arjuna. Yang mana kita bahas lebih mendalam, Pak Haji. Ya, sorry, Pak Haji ya. Pohon Arjuna ini, sahabat, didesain seperti ini. Oleh seorang trainer kita. Yang terpopuler, ya. Yang namanya... Karudi Julianto, sahabat. Dikemas oleh beliau. Dan dihonor oleh Pak Haji Pipin. Menjadi sebuah tontonnya yang indah. Yang bagus, sahabat. Nah, karena pohon ini sudah mewarnai dalam kontes pameran bonsai. Dan ini menjuarai beliau. Best in class, Pak Haji ya? Best in class, ya. Best in class, sahabat. Ini belum keluar karena memang musim pandemi. Belum dibolehkan alain event di Bali ya. Harapan kita kedepannya event tetap berjalan. Oke, lebih spesifik lagi kita tanya Pak Haji. Di sini pohon Arjuna ini, Dias. Pakai pot, imajinasinya beliau. Dan harapannya beliau memang pakai pot ini, Pak Haji ya? Permintaan Pak Haji pakai pot ini bagaimana? Sebetulnya bukan permintaan. Pohon ini sudah dicoba dengan berapa kali modal pot. Dia tidak mau pas. Oh, gitu ya? Akhirnya diambillah alternatif untuk dibuatin pot relif seperti ini. Karena dengan modal bentuk repot segi 8 ataupun segi 4 itu tidak mau pas. Berarti sudah dicoba pernah ya? Sudah pernah. Sudah berganti balik ganti lah. Itu sahabat pentingnya seperti saya menah sampaikan, bagaimana kita menentukan sebuah pilihan terhadap pohon yang untuk menetapannya pakai pot. Nah, ternyata dalam pemilihan potnya termasuk sulit, Pak Haji ya? Ya, ternyata. Pulak balik. Nah, di sini ada kemudahan, ada simpel buat sharing. Itulah pentingnya seorang teman yang memahami tentang bonsai. Kita ajak sharing, cocoknya pot apa sih? Itu, Pak Haji ya? Ya, betul. Selalu sharing ya? Karena tidak mungkin kita nggak bisa gitu loh. Nah, dengan banyak pendapat akhirnya dikeluarlah putusan potnya Arjuna seperti ini. Ya, gitu. Nah, kita bahas potnya dulu nih. Belum pohonnya, sahabat. Penasaran. Ini pot ini terbuat dari semen. Ya, Pak Haji ya? Ya, terbuat. Arsiteknya sudah mendesain sendiri. Ini khusus persahanan Pak Haji sendiri ya? Pak Rudy yang begini kan? Pak Rudy ya? Desainnya. Nah, Pak Rudy dengan aplikasinya beliau, nalurinya beliau berbicara bahwa tuannya harus potnya begini. Nah, itu dituangkanlah dalam bentuk pot ini. Kita putar dulu secara detailnya. Seperti apa posisi kombinasinya terlihat ya? Pak Haji putar. Lepat mana, Pak Haji? Silahkan. Oke, sahabat. Pelan-pelan, Pak Haji. Biar teman-teman menghasilkan sendiri. Ini asetekturnya, sahabat. Luar biasa. Konsep kombinasinya. Sebuah pot seperti ini. Dan memang pot gaya seperti ini jarang sekali kita temukan dengan gaya desain seperti ini. Mungkin salah satunya Arjuna ini potnya begini. Nah, jadi mendapat sebuah inspirasi yang beda-beda. Karena memang di alamnya dia hidup. Oke, sahabat. Perhatikan secara detail. Menyeluruh. Inilah model potnya. Kita kembali lagi, Pak Haji. Ini alasnya apa nih, Pak Haji? Sama-sama biasa. Sama biasa juga ya? Tapi model coraknya kayak kayu ya? Ya, dibikinlah seperti itu. Oh, seperti kayu ya? Wah, ini seninya dituangkan di sini. Saya kira tadi ini kayu loh, Pak Haji. Seperti kayu ya? Ya, teman-teman ya. Kayu ya? Ini semen, bro. Ini semen ini. Desain model kayu gitu loh. Nah, ini kita berbicara tentang... Kita berbicara tentang potnya. Nah, sekarang keistimewaan pohonnya, sahabat. Kita lihat detailnya ya. Yang jelas potnya udah luar biasa. Salih ya. Siapa tahu teman-teman punya gaya pohon ini. Usahakan potnya begini. Nyontek dikit nggak Pak Haji? Iya, Pak Haji ya? Iya, Pak Haji ya? Oh, biasa. Kadangnya nyontek itu. Oke, sobat. Serai detail lagi. Kita bahas tentang pohonnya. Jalanin pohon kan nih, Pak. Ini untuk apa, Pak Haji? Ini kan talang. Oh, talang ya? Santiki itu akan lebih... Agar lebih subur. Bagus kalau kita talang. Biar akarnya itu tidak langsung kena panas. Dan adem tetap. Memang di alam memang santiki akarnya adem. Ternyata benar, sahabat. Saya kira saya aja punya rumus gitu. Ternyata Pak Haji menambahkan sebuah talang di sini. Artinya penambahan media tambahan. Biar akarnya lebih lembab, sahabat. Jadi tidak terlalu panas langsung. Karena berpengaruh artinya buat kesuburannya dia. Emang saya lihat sebuahnya. Oke, sahabat. Lebih detail kita bahas lagi, Pak Haji. Nah, ini pohon. Gayanya, sahabat. Kita lihat gaya stylenya ya. Ini gaya stylenya. Ini gerak dasar. Kita bicara. Kita bicara gerak dasar. Lihat akarnya bahwa pohonnya tubuh di atas batu. Nah, pohonnya tubuh di atas batu. Nih, sejenisnya saya tanya dulu. Ini pohon dari mana, Pak Haji? Asal masalahnya, Pak Haji? Saya ini dari Bali juga. Dari Bali juga ya? Pak Haji dapat dari mana? Dari Bagus Joni. Bagus Joni beliau. Berarti koleksinya bagus dulu ya. Ya, benar. Luar biasa. Kalau beli intip, harga awal berapa, Pak Haji? Saya dulu belinya cuma 25 juta. 25 juta? Tapi masih bahan. Masih bahan dulu ya? Ya. Masih bahan aja 25 juta. Kira-kira kalau jadinya jual berapa, Pak Haji? Tapi belum dijual ya? Belum. Ada sih yang minta 200. Oh, udah 200? Belum dijual? Mintanya berapa, Pak Haji? Bukan masalah minta, masih suka lah. Oh, masih suka? Ya. Tapi kalau ada yang minta lebih dua kali lipat, boleh nggak? Kayaknya sih belum. Kalau dua kali lipat 200, belum. Itu sahabat istimewanya bonsai. Jadi kalau sudah senang, seharga mobil mahal pun tak pengen dijual. Betul, Pak Haji? Pas, itu Pak Haji ya? Oke, sahabat. Kita detail bahas lebih perinci lagi. Cerita awal ini singkatnya, pohonnya singkat sekali. Karena juga asal-masalannya dari Bali. Dan dipindah oleh Pak Haji. Dan ditaruh sekarang di rumahnya. Nah, kita bercerai-gerai dasar lagi, sahabat. Ternyata, ini akar ada ya. Keringan juga ada. Tumbuh di atas batu. Dengan karakter tua, memang si Sendigi sudah pasti berkarakter tua. Cuman kombinasi ini beda, sahabat. Dengan karakter tua ini, berdengan gaya seperti ini. Nah, kita lihat lekuk ini. Kamera. Nah, ini lekuk ini luar biasa. Ini tekuk ini. Dan dikombinasikan dengan keringan. Keringannya asli, Pak Haji ya? Semua asli, ada yang... Jadi, sahabat, ini ada keringan di pohon Arjuna ini ya. Ada keringan di belakang. Yang mana keringan ini membuat pohon jadi klasik. Dan indah ya. Nah, terus berbatang aslinya ini satu. Tapi di sini ada belakang kok. Batang ke belakang, naik, sahabat. Nah, di sini membuat sebuah tajuk-tajuk dan makota ya. Nah, senah kubat ya. Ini juga. Makota utama di atas, sahabat. Ini tinggi pohonnya berapa, Pak Haji? Ya, sekitar... Kurang lebih 80, ya? Ya, 70-80 lah. 70-80, sahabat. 75-80 tingginya. Diameter batangnya ini. Mengrucut ke atas. Lingkarannya kurang lebih ini. 40, Pak Haji ya? 40, ya. 40. Melujur ke atas, sahabat. Nah, di sini ada istimewa lagi, sahabat. Ada keringan juga ini. Ini ada keringan istimewa lagi, sahabat. Nah, ini yang membuat pohon istimewa. Nah, ini kita berbicara cabang ya. Anak cabang. Ini kematangannya luar biasa. Nah, yang ini mungkin membuatkan pohon berprestasi. Mungkin ada beberapa yang kurang akan disempurnakan oleh Pak Haji. Nah, terus kita naik ke atas lagi. Luar biasa sekali. Kombinasinya, trenernya ini ya. Memunculkan pohon ini sangat indah sekali. Apalagi ini foto dari jauh-jauh, Pak Haji ya. Ya, Pak Haji? Sangat mempesona ya. Perasaan saya, Pak Haji, motonya ada bintang-bintang itu untuk apa, Pak Haji? Ya... Mereka ada suatu kebanggaan. Oh, suatu kebanggaan. Mengapresiasikan kebanggaan. Karena sukanya juga ya. Luar biasa, Pak Haji ini. Saya jadi punya inspirasi baru, sahabat. Nah, oke, sahabat. Kita putar nih. Kita sejarah ceritanya udah tahu awal mulanya bonsai ini. Sandegi ini. Kita coba lihat ya. Kesampingnya, Pak Haji ya. Sahabat, bisa perhatikan. Nah, oke, sahabat. Tetap dulu, Pak Haji. Saya jelaskan dikit dari sini, sahabat. Jelas sekali batangnya. Di sini, gerak dasarnya naik, sahabat. Meliup sampai sini. Dan di sini ada... ...batang yang turun lagi. Batang yang turun... ...dan ke bawah. Nah, di sini ada makota lagi ya. Inilah yang membuat pohon istimewa, sahabat. Karena jarang sekali... ...ada sendiri yang batang pertama naik ke atas... ...dan diikuti batang turun lagi ke atas. Dengan kombinasi yang pas. Dan di setting sama trenernya, Ko Rudi... ...dengan inspirasi tajamnya beliau, seninya beliau... ...membuat pohon ini menjadi indah. Istimewa. Nah, di sini lah istimewa pohon ini. Kalau seandainya teman-teman... ...menemukan... ...atau melihat bahan seperti ini... ...saya rekomendasikan... ...pertama diambil selamatkan. Kalau nggak bisa, telpon saya itu, Pak Haji, ya. Telepon Pak Haji, sahabat. Nah, ini istimewanya. Dan dengan kesuburan... ...dengan resepnya Pak Haji, luar biasa... ...pohon ini menjadi subur. Boleh tanya nih, Pak Haji? Kita sharing dulu ya. Sampai sharing, sahabat, kita putar dulu ya. Kita lihat setengah ya. Sahabat, bisa perhatikan secara detail. Nah, ini yang membuat pohon ini jadi indah. Berbatang dua, ini sahabat. Dan dibuat tajuk-tajuk ya. Pengelompokan cabang-cabang... ...menjadi sebuah mahkota. Mahkota-mahkota kecil. Menjadi pohon itu... ...terkesan indah sekali. Itu loh. Ini menjuntai di SP alamnya ya. Ini juga desainnya. Kombinasikan keseimbangan ke belakang. Sikit, Pak Haji. Nah, ini dari bag belakangnya, sahabat. Keringannya jelas sekali. Oh, kenapa? Ya, ori semua ini. Kenapa condong mukanya dipakai ke sana? Memang layaknya di sana. Kalau di sini kesan matinya yang banyak. Titik tumbuhnya juga... ...tidik kehidupannya kurang. Jadi kenapa saya bilang kurang? Di sini ada kambium. Sedangkan dari sini kambiumnya kurang. Dari sana yang full. Nah, itu sahabatku. Nah, sahabat perhatikan. Kita balik lagi ya. Kematangannya luar biasa, sahabat. Dengan begini membuat pohon ini menjadi sebuah pohon yang berprestasi. Nah, di sini sahabat kita akan membahas tentang resep. Kita minta resep. Bongkar resepnya Pak Haji, rahasianya Pak Haji. Sekarang kita bongkar. Gimana caranya merawat pohon sendiri sebanyak gini? Terutama khususnya pohon Arjuna. Yang lainnya saya bahas. Teman-teman ikut aja channel Youtube Suka-Suka Beli Bonsai. Oke Pak Haji. Ini resepnya Pak Haji. Ada resep rahasianya nggak untuk merawatnya? Sebetulnya untuk merawat sandiki itu tidak ada resep khusus. Sama lah. Sama aja ya. Khusus media dulu, media nih Pak Haji. Medianya apa Pak Haji? Kalau saya media memang dari awal. Saya tidak cukup dengan Pasir Malang, dengan Dekasar. Paling dari sekalian. Pasir Malang sama Dekasar ya? Dekasar aja. Terus itu medianya saja ya? Medianya. Itu kalau insek? Insek saya ya tergantung. Ada Alika sama Samit. Oh Samit ya. Itu inseknya berapa bulan sekali Pak Haji? Satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Ada yang sakit baru kita 5 hari sekali ya. Yang sakit itu 3 kali saja. Minggu pertama 5 hari sekali. Sudah 3 kali, 4 kali berhenti ya. Oh iya iya betul. Oke berkaitan dengan insek, beliau pakai Alika ya. Sama Samit ya. Dan dipakai sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau tidak sakit sahabat. Kalau sakit dipakai 5 hari sekali. 5 hari sekali. Itu takaran Pak Haji kalau boleh? Kalau dengan kondisi sakit. Ada komposisinya di situ. Kondisi ya? Iya ada komposisinya. Nah kalau 2 liter pakai berapa? Saya kebetulan pakai yang 5. 15 liter. 15 liter dengan tutup botol sekali? Satu setengah. Satu setengah ya? Oke sahabat, 15 liter pakai satu setengah tutup botol itu Pak Haji. Nah itu disemprotkan ke seluruh pohon ya? Pohon ya? Seluruh pohon daunnya. Nah disini perlu Pak Haji butuh air laut nggak untuk penyegaran daunnya? Kalau air laut harus itu. Harus ya? Ya. Air laut dilakukan berapa? Sebulan sekali. Sebulan sekali? Oke sahabat, tetap air laut resepnya Pak Haji ya? Karena habitatnya Sandiki memang dari sana. Disini ya Pak Haji, untuk mempertahankan daun begini, Pak Haji pakai pupuk lain nggak? Saya ada pakai pupuk media juga. Pupuk? Untuk. Pupuk cair ya? Plementasi? Plementasi ya. Itu dari apa Pak Haji? Kalau saya kebetulan karena saya nggak punya tempat, saya pakai kencing sapi. Kencing sapi ya? Terus untuk dipermentasi lagi? Sama pakai molasso. Terus? Sama AM4 namanya. Cuman itu aja. Oh gitu ya? Oke sahabat, disini Pak Haji punya resep khusus beliau tentang pohonnya. Cuman tergantung kembali teman-teman. Karena disini ada beberapa resep yang dimiliki oleh teman-teman kolektor sendiri ya. Ini kalau menurut saya tergantung juga situasi kondisi di situasi di pohon dimasun. Karena iklim di Bali memang puluhnya kecil tapi iklimnya banyak. Ada yang dingin, sedang, panas sahabat. Nah ini saya rasa ini harus benar-benar melihat dulu bagaimana cocoknya. Nah dan apa cocoknya Pak Haji ya? Tapi di tempatnya Pak Haji, Arial dan Pasar Pak Haji, khususnya Panang Samian, beliau pakai resep tadi. Jadi membuat pohon beliau jadi sebur dan cepat jadi sahabat. Nah itu salah satunya sahabat. Kembali saya tanya lebih detail lagi Pak Haji. Ini kalau ada pameran pakai kontes lagi ya? Kalau ada pameran turun lagi nih. Kalau ada pameran? Kalau ada pameran ikut nggak kontes lagi nih? Mungkin gianyar. Gianyar ya? Ya. Gianyar sahabat kita ikuti nanti kalau kontes. Buntutin Pak Haji dari belakang. Benar nggak bawa pohonnya ini ya? Belar. Pada depan tetap berprestasi. Ya Pak Haji ya? Nah penutup nih Pak Haji. Ini bongkar lagi nih Pak Haji. Memang kan nggak dijual ya? Tapi perlahan besar Pak Haji. Kalau teman-teman datang. Mau melihat koleksi Pak Haji ini. Dibuka pintu lebar Pak Haji ya? Oh silahkan. Oke sahabat. Pada intinya Pak Haji senang berbagi. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berkunjung silahkan. Kita udah punya konten Youtube. Kalau teman-teman mau pakai paket wisata silahkan. Nanti di link. Buka Youtube dan ditunjuk. Yang mana-mana mau dikunjungin. Mobil Dustin Bae. Menjemput Anda dengan paket wisata. Paket wisata murah sahabat. Ya. Nanti akan mengantar sahabatku sampai tujuannya. Di sini kombinasinya beliau. Rumahnya setelah apa namanya Pak Haji? Model apa namanya Pak Haji? Klasik lah. Ini sahabat beda lain-lain lain. Beliau Pak Haji ini punya model rumah klasik. Perbaduan seni bonsai dengan rumah klasik. Ini seninya beliau sahabat. Oke Pak Haji terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Dan tentang pengalaman berbagi cerita tentang pohon ini ya. Karena banyak yang penasaran Pak Haji teman. Pohonnya Pak Haji padahal dibahas. Seperti apa sih? Setiap apa detailnya. Nah tadi saya udah ceritakan secara detail ya. Berkait dengan batang, cabang, ranting segala macam. Subhanak ranting, cucu ranting ya. Luar biasa sahabat. Nah kalau lebih kurang-kurangnya pasti ada ya. Yang penasaran, lebih detail. Saya tidak sedetail yang punya seperti pohonnya. Teman-teman yang mau penasaran, datang aja lebih cepat. Oke Pak Haji? Oke. Oke sahabat. Itu dulu dari bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Semangatnya ya. Salam pohon saya selalu ya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.